Pemirsa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD di tahun 2024 sejumlah 258 miliar rupiah. Sementara per 31 Oktober 2024, PAD yang tercatat sejumlah 98,54 miliar rupiah. Badan Keuangan Daerah atau Bakuda Kabupaten Batanghari mencatat realisasi PAD sepanjang tahun 2024 per 31 Oktober. Menyentuh di angka 98,54 miliar rupiah dengan persentase 38,09 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penagihan dan ADM Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Baku Dapatan Hari, Puhabat Kefareliano. Ia menjelaskan di tahun 2024 pihaknya menargetkan PAD sejumlah 258 miliar rupiah. Pendapatan tepung PAD sejumlah PAD di per 31 Oktober tahun 2024 itu untuk kalau kesalahan seluruhan itu 1,18 triliun. Dengan realisasi perbandingan persentasenya itu 72,94 persen. Dan untuk PAD-nya sendiri itu ada dengan target 258 miliar. Untuk per 31 Oktober itu ada 98,54 miliar. Dengan persentase 38,09 persen. Dan untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, tahun 2023, itu di akhir tahun 2023, realisasi pendapatan daerah seluruhan itu 1,4 triliun. Dan untuk PAD sendiri realisasinya 138,96 miliar. Lebih lanjut, Puhabat Kefareliano optimis dengan sisa waktu yang ada di tahun 2024 pihaknya akan berupaya mencapai target PAD yang telah ditargetkan. Diketahui saat ini, secara keseluruhan pendapatan asli daerah Kabupaten Batanghari, per 31 Oktober 2024 telah menyentuh angka 1,1 triliun rupiah. Dengan persentasi 72,94 persen. Dan ditargetkan pada tahun 2024 akhir akan menyentuh 1,5 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!